Yang terhormat, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Yang terhormat, Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung. Serta perwakilan secara simbolik Sumpawan dan Sumpawati yang di luar kota atau di luar lokasi ini yang saya cintai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur keadat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini, Kamis 9 April 2020, kita dapat melaksanakan acara Sumpah Dokter ke-114 Periode 2 secara tertutup. Dan hanya dihadiri oleh perwakilan Sumpawan dan Sumpawati yang berdomisili di Semarang dengan mempunyai indeks prestasi yang tinggi. Mengingat kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka. Hadirin yang dimuliakan Allah, mewakili serangkaian acara upacara pengambilan Sumpah Dokter. Dengan mengharap ridha Allah, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmala. Pembacaan Kalam Ilai, kepada yang kami hormati Saudara Taufik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Uni Sula Semarang. Yang kami hormati, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Uni Sula Semarang. Yang kami hormati Bapak Doktor-Doktor Ahmadi, spesialis kesehatan jiwa Ustadz kita ini. Yang kami hormati dan kami banggakan para calon dokter baru yang akan diambil sumpahnya pada hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kami izinkanlah kami dalam rangka pengambilan sumpah dokter ke-114 periode 2 tahun 2020 untuk menyampaikan hasil uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter UKMPPD periode Februari 2020 dan rapat judisium program pendidikan dokter tanggal 27 Maret 2020 yang memutuskan bahwa jumlah calon dokter yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian studinya dan siap diambil sumpahnya pada sumpah dokter ke-114 periode 2 tahun 2020 sebanyak 57 dokter. Dengan demikian, Fakultas Kedokteran Unisula telah berhasil meluluskan dokter sebanyak 5.202 dokter. Berikut kami sampaikan riwayat hidup singkat dari 57 dokter yang sebentar lagi akan kita saksikan pengambilan sumpahnya. Satu Dokter Aditya Sari Nugraha Putri Bapak H. Aris Tanuri Esos Kendal Dua Dokter Dian Anis Risyanti Putri Bapak H. Suherman Semarang Tiga Dokter Rishatya Pramadanis Putri Bapak Bambang Setiobudi S.A.M.M. Semarang Empat Dokter Fatul Jannah Putri Bapak Ahmad Supiani Penyermasin Lima Dokter Fitri Serida Mahayana Putri Bapak Suraji Almarhum Pati Enam Dokter Sintia Devi Cahyaning Tias Putri Bapak H. Sehono Esa Semarang Tujuh Dokter Fajar Bita Hapsari Putri Bapak H. Agus Bustoni Trebes Delapan Dokter Mustika Rani Putri Bapak Uyono Bima NTB Sembilan Dokter Sumawi Nayu Putri Bapak H. Turadi Hendal Sepuluh Dokter Tiffany Dwi Haranti Putri Bapak Suharjo Esa Kendal Pekudus Sebelas Dokter Dewi Hajar Kunarso Putri Bapak Dokter Andes H. Kendro Kunarso Semarang Dua Belas Dokter Hana Rahmi Fuadah Putri Bapak Dokter H. Huwad Alhamadi M.T.S. ARS Kenemak Tiga Belas Dokter Ovita Mutiakansa Putri Bapak H. Heris Paryoro Kudus Empat Belas Dokter Risma Apriyani Rudin Putri Bapak Dokter Andes Rudin, Sulawesi Tenggara Lima Belas Dokter Sylvia Gita Aditama Putri Bapak Dokter Andes H. Hidakdo Monogiri 16. Dokter Aditya Ayu Aprilia Putri Bapak Joko Kudus 17. Dokter Afifah Nur Aliyah Putri Bapak H. Joko Sanyoto Esa SKN Kudus 18. Dokter Agna Husada Ningkias Putri Bapak H. Wahyono Eskep Nurse Grobokan 19. Dokter Admil Lana Dina Putri Bapak Suratno Jepara 20. Dokter Arawilda Yualta Putri Bapak Soekarno SPD MPD Semarang 21. Dokter Arika Furutul Aini Palondongan Putri Bapak Nur Alamsah MPD Berbes 22. Dokter Dia Septaria Putri Bapak Narno Bengkulu 23. Dokter Dia Farah Deta Putri Bapak Taufik Batang 24. Dokter Enggar Widya Rahmawati Putri Bapak Dokter Andes Rohmadi Mkes Wonosobo 25. Dokter Fathia Kesuma Dinanti Putri Bapak Ahmad Faedoni S.A.M.H. Pekalongan 26. Dokter Fatikatul Malikah Meiminda Putri Bapak Sunoto Blora 27. Dokter Velia Lianda Putri Bapak Rasbun Dianse Samarinda Ulu 28. Dokter Febula Septa Kumara Putri Bapak H. Jumarno Pendal 29. Dokter Karina Almas Fatin Putri Bapak Dokter Andes Seh Sudin Banjarnegara 30. Dokter Maya Rafida Putri Bapak H. Harsono SPD Pekalongan 31. Dokter Minacun Sania Rahmadiana Putri Bapak Kayantumaki S.H. Penjarnegara 32. Dokter Nadir Ataya Windasari Putri Bapak Insinyur H. Muhammad Edwin Hadiwinyat Wijaya M.M. Lombok 33. Dokter Naviatul Aliyah Putri Bapak H. Sukoyo Demak 34. Dokter Naila Sulfa Lahir di Demak 24 Januari tahun 1996 ini merupakan sumpahwati terbaik dengan IPK 3,87 Putri Bapak Dokter Andes Mahmudi MSI Demak 35. Dokter Nimas Putri Pertiwi Putri Bapak H. Ahmad AMD Kepkati 36. Dokter Nur Intan Maulidiyah Putri Bapak H. Ali Rusdi Brebes 37. Dokter Khodul Nada Maulidiyan Dinawati Putri Bapak Sainal Abidin Semarang 38. Dokter Rahma Maharsi Putri Bapak Sunanto S.H. Bogor 39. Dokter Rida Agustaf Farhani Putri Bapak H. M. Sutrisno Kendal 40. Dokter Salman Eka Indriani Putri Bapak Ahmad Esos Demak 42. Dokter Safira Sahra Ofadiyah Ditya Putri Bapak Dokter Edy Susatyo S.B.D. Finasim Rembang 42. Dokter Saila Mustafida Rosandini Putri Bapak Insinyur Vendiawan 43. Dokter Eka Bagus Permana Putri Bapak Dokter Andes H. Edy Yusuf Almarhum Jawa Barat 44. Dokter Wahyu Agus Prasio Putri Bapak H. Ruslin S.E. S.H. MM Kudus 45. Dokter Tehuku Mohamad Arif Yamin Putri Bapak Putra Bapak Bani Yamin Semarang 46. Dokter Mohamad Rizki Hatsimi Putra Bapak Mokson Hatsimi Lombok Utara NTB 47. Dokter Anas Ferdiansyah Putra Bapak Aji Kuspriambodo S.E. Tegal 48. Dokter Daniswara Demasa Putra Putra Bapak Andi Widya Siswanto Sarjono Semarang 49. Dokter Mohamad Iqbal Putra Bapak Edi Saputra M.R.E. Semarang 50. Dokter Wahyu Jati Utoro Putra Bapak H. Suryati Gerobokan 51. Dokter Yuda Mayuk Hastio Putra Bapak H. Setyo Adi S.H. Semarang 52. Dokter Saki Devidia Rifaudi Putra Bapak Mohamad Kabib Semarang 53. Dokter Awan Lisan Sidgi Putra Bapak Dr. Masudi AM Mkes Demak 54. Dokter Mohamad Al Ghafari Putra Bapak La Aliwangi SPD MSI Sulawesi Tenggara 55. Dokter Mohamad Karis Mawardi Putra Bapak Suwardi Kendal 56. Dokter Mohamad Vicky Fedian Putra Bapak H. Masrur Kendal 57. Dokter Reza Risaldi Putra Bapak Satya Ananda Basir Semarang 57. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kami dengan tulus berdoa semoga para dokter yang diambil sumpahnya pada hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunianya sehingga bisa menjalankan profesinya dengan baik, berakakur karimah menjadi generasi kohirouma penuh dengan ritu Allah SWT dan bisa menjadikan profesinya sebagai sarana amal ibadah bermanfaat bagi sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan menuju ketakwaan Demikian laporan singkat kami. Terima kasih atas segala perhatiannya Bila Itofiq Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami bersilakan Bapak Wakil Ikan Satu untuk kembali ke tempat kepada para sumpawan dan sumpawati untuk posisi tetap berdiri pengambilan sumpah dokter secara tertutup oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Nagung, Semarang dilanjutkan dengan penanda tanganan sumpah dokter secara simbolik yang terhormat rohaniawan Dokter-Dokter Haji Ahmadi NHA spesialis kaji dimohon menempatkan diri kepada yang kami hormati Bapak Dokter Haji Sofadalan spesialis forensik dipersilahkan pembacaan diawali dengan lafal sumpah dokter muslim dilanjutkan dengan lafal dokter nasional Indonesia para sumpawan dan sumpawati diharap mengikuti yang disampaikan oleh Ketua Senat terima kasih Terima kasih Terima kasih saya tanyakan kepada Allah. Apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Kalau begitu, hendaknya semua menirukan saya. Wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rusulah inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah yang maagung, saya bersumpah untuk senantiasa menjunjung tinggi asma Allah dalam menjalankan profesi saya. Melindungi hak asasi manusia pada setiap tahapan kehidupan dan dalam semua keadaan. Melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan manusia dari kematian, penyakit, rasa sakit, dan kecemasan. Menjaga mertabat manusia, menjaga privasi mereka, dan menyimpan rahasia mereka dengan berbagai cara. Bersedia menjadi alat untuk mewujudkan kasih sayang Allah dengan memberikan perawatan kedokteran bagi mereka yang dekat maupun yang jauh, yang salah maupun yang berdosa, serta bagi teman maupun lawan. Berjuang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan memanfaatkannya untuk kebaikan, dan tidak untuk membahayakan umat manusia. Menghormati guru saya, membimbing sejawat saya yang lebih muda, dan menjadi saudara bagi seluruh anggota profesi kedokteran dalam kesalahan dan amal kebaikan. Memelihara keimanan saya, ketika sendiri maupun ketika di depan umum, menghindari segala perbuatan yang menudahi saya di mata Allah, Rasulnya, serta orang-orang yang seakidah dengan saya. dan semoga Allah menjadi saksi atas sumpah ini. Kapal yang kedua adalah sumpah dokter nasional Indonesia. Semua hendaknya mengikuti saya. Dima Allah saya bersumpah. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusilah sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemenusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan kebangsaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penerita. saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kepada Ketua Senat, dipersilakan duduk kembali. Kepada yang kami hormati, Roh charts juga dipersilahkan duduk kembali. Kepada seluruh sumpah mati dipersilakan 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 duduk kembali. Maulidinawati, Semarang, IPK 3,67 5. Dr. Dwi Hajar Sunnarso, Semarang, IPK 3,57 6. Dr. Arawilda Yualta, Semarang, IPK 3,52 Kepada Bapak Dekan dan Wakil Dekan I, dipersilakan duduk kembali Hadirin yang kami hormati memasuki acara berikutnya adalah Sambutan Tunggal Sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sutanaguk Kepada yang kami hormati, Dr. Dr. Haji Setiortis Naji, SA Spesialis Korensik, dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Lazi Adalani Hadha Wa maakuna alina haddi ala al-an hadana Allah Asyadu an la ilahina Allah Asyadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma suhli ala syaidina Muhammad Wa ala ri syaidina Muhammad Yang saya hormati Ketua Senat Pakulas Dokteran Uni Sula yang berkena hadir langsung Yang saya hormati Bapak WD 1, Ibu WD 2, Rohaniawan dan sekena panitia yang sudah mempersiapkan acara sumpah dokter terutup secara daring Yang saya banggakan dokter baru yang barusan diambil sumpahnya oleh Ketua Senat Yang hadir mewakili dokter baru maupun yang di rumah Beserta keluarga di rumah Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang suatu apapun Alhamdulillahirrohbilalamin Pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan sumpah dokter dalam kondisi keterbatasan Karena masih status darurat kesehatan nasional Ada batasan-batasan yang tentunya tidak bisa kita langgar Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Di satu sisi semua proses akademik harus berjalan Sehingga dengan banyak pertimbangan sumpah dokter terutup ini kita laksanakan Dan insya Allah pada kesempatan situasi sudah aman Maka rapat terbuka Senat Fakultas Dokteran dalam rangka sumpah dokter Ke-114 akan kita laksanakan Hadirin yang dimilakan Allah Saya selaku pimpinan dan seluruh sifritas akademika Mengucapkan selamat dan sukses kepada 57 dokter baru FK Unisula Hasil uji kompetensi periode Februari Alhamdulillah periode Februari ini menjadi catatan khusus Karena periode Februari beberapa tahun kemarin juga kelulusan first taker 100% Sehingga rata kelulusan first taker kita stabil kembali menjadi sembilan puluhan persen Itu merupakan modal utama dari mempertahankan akreditasi kita yang A dan keunggul Bertambahnya 57 dokter baru ini menambah jumlah alumni FK Unisula menjadi 5.202 dokter Yang semuanya tersebar di seluruh wilayah Nusantara Bahkan ada yang bertugas berdinas di luar negeri Angkatan-angkatan senior Dalam kondisi Yang masih belum aman Kita melaksanakan sumpah tertutup ini Tentunya Bisa kita ambil hikmahnya semuanya Hikmah dari situasi ini Kita harus banyak bersabar Banyak berdoa Bisa Menahan diri Bisa Semua kita lakukan Dari rumah Dilakukan dengan Tata cara sangat terbatas Ada batasan-batasan Cara dan sebagainya Batasan-batasan yang lain Namun demikian Sumpah Pagi ini berjalan Alhamdulillah berjalan lancar Tidak ada aral yang melintang Pesan saya kepada Saudara-saudara dokter baru Saudara secara legal formal Sudah dinyatakan sebagai dokter Telah memenuhi Aturan-aturan yang berlaku Memenuhi undang-undang Nomor 20-2013 Tentang UU DigDoc Pendidikan Dokteran Jadi sudah menempuh uji Nasional Maka Saudara berhak Menerima sertifikat profesi Dan sertifikat kompetensi Yang selanjutnya Anda Dokter baru akan Memproses Pengurusan serkom Di perhimpunan Dan STR Di Konsil Kedokteran Indonesia Selanjutnya akan diproses Internship Pada situasi yang Dauhat ini tentunya Aspek-aspek tadi Harus diperhatikan betul Oleh dokter baru Ya Jaga Kesehatan Saudara Keluarga Saudara Lingkungan Saudara Ya Dan mengingatkan ada Tiga norma yang harus Saudara Pegang Teguh Sebagian tadi sudah Anda Ikrarkan Yaitu Kode etik Kedokteran Indonesia Norma etik Kalau Saudara Bekerja di rumah sakit Norma Etik rumah sakit Kode etik rumah sakit Kemudian disiplin Dan norma hukum Jika Saudara Berbetukan teguh Pada ketiga norma Tersebut Insya Allah Semuanya Pekerjaan Saudara Akan dilaksanakan Dengan baik Dan benar Kepada Orang tua Dokter baru Saya mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian Yang telah Menitipkan putra-puterinya Menyerahkan putra-puterinya Untuk dididik Menjadi dokter Tentunya Pendidikan Kedokteran Memerlukan Waktu yang Begitu panjang Dengan Perikulum yang Sangat ketat Dengan biaya Yang tentunya Tidak sedikit Ya Dan putra-putri Bapak Ibu sekalian Sukses Lancar Bisa menempuh Bisa menyelesaikan Pendidikannya Di FK Unisula Kepada Dokter baru Kepada Orang tua Kami Atas nama Pimpinan Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Dan permohonan Maaf yang Setulus-tulusnya Jika Selama Proses pendidikan Ada Kekurangan Ada Kekilafan Dari kami Tentunya Ini akan menjadi Hal yang Akan kita Perbaiki Jika ada Kekurangan Kami terus Akan melakukan Perbaikan-perbaikan Sesuai dengan Dengan Yang sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dan Insyaallah Kami akan Merencanakan Pembangunan Gedung Kuliah Yang sudah Beberapa Kali kita Diskusikan Dengan Universitas Maupun Yayasan Sehingga Ini semuanya Akan memenuhi Semua Kebutuhan Dari Setelah Didik Yang ada Di Fakulat Dokteran Dan Alhamdulillah Animo Untuk kuliah Di Fakulat Dokteran Uni Sula Masih Sangat Tinggi Dari Catatan Penerimaan Mahasiswa Tahun Akademik 2020-2021 Yang sudah kita Alasanakan Baru jalur Siswa Berprestasi Yang Mendaftar Lebih dari Seribu Yang kita Terima Hanya Tiga puluh Yang mundur Dua Pindah Farmasi Dan lainnya Hafiz Itu Diterima Di Perguruan Negeri FK Negeri Dan Alhamdulillah Untuk yang CBT Tertunda Karena Kondisi Keamanan Dan Kesehatan Yang harusnya Pada tanggal 23 Maret Itu ada Tes CBT Kita tunda Sampai Batas Waktu Yang Kita Terhitungkan Bulan Juni Jadi Alhamdulillah Dalam situasi Yang Sangat Terbatas Kita Masih Bisa Berproses Dan Fasilitas Kita Siapkan Untuk Berproses Dengan Daring Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Sekali lagi Kepada Dokter Baru Saya Berharap Sesuai Lafal Yang Anda Ikrakan Tadi Saudara Niyati Bekerja Karena Allah Membaktikan Ilmu Saudara Untuk Perika Manusiaan Terima Kasih Wila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Penutup Yang Akan Dipimpin Oleh Dokter Dokter Haji Ahmadi NH SPKJ Kepada Yang Terhormat Dokter Dokter Haji Ahmadi NH SPKJ Dipersilahkan Untuk Memimpin Doa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Pak Ketua Senat Pak Dekan Berhubung Dalam Suasana Babah Penyakit COVID-19 Dan Tidak ada Tosya Sebelum Doa Mari kita Nanti Baca Bersama-sama Solawat Tibil Gulub Mudah-mudahan Kita Diberikan Keselamatan Keamanan 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 Saudara-saudara kita Sebangsa Tanah Air Dan seluruh umat manusia Juna ini Semoga Segera Diangkat Dijauhkan oleh Allah SWT Sehingga Sehingga Kita Selamat Aman Kembali Dapat Beraktifitas Seperti Sedihakala Apakah Studi Bekerja Dan Kegiatan Bermasyarakat Amin Sebelum Doa Kita Baca Solawat Tibil Gulub Tiga Kali Bismillah Mur'akim Allahumma Bismillah Allahumma Soli Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Gulub selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi tipu daya orang-orang khair. Rabbana dhulamna angkusana, wa ilam takhfillana wa tarhamna lana kunan namil khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, kami telah mengzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nisya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana dhulamna dhunubana wa isrofana fi amrina wa sabit akudamana wang suna alang kumil khafirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah benerian kami, jantunglah kami terhadap orang-orang khafir. Rabbana dhulamna wa ikhwan ladhina semakuna bil iman, walata waj'al fi kulubina ghillallalladzina aman rubbana innakarufu rahim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah dokter-dokter baru lulusan ke-114 periode 11 tahun 2020 ini menjadi genasi khair umah yang mampu mengamalkan ilmu-imulnya untuk menolong sama umat manusia. Berbakti kepada orang tua, kepada guru-gurunya, nusa bangsa dan agamanya dengan tanpa pamrih dalam lindungan dan bimbingamu, Ya Allah. Angkatlah derajatnya, jagalah kehormatannya, kedua orang tuanya, guru-gurunya, pemimpin institusi ini. Jauhkanlah dari segala sifat terjala, riak, sombong, iri dengki, dan lain sebagainya dalam kehidupan dan berkah semuanya. Ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil aswati hasanah waqina azab benar Rabbana taqobbal minna innaka antas sami'ul alim Subhan Rabbika Rabbil Azjati Amma Yashifun Wa Salam Al-Mursalina Wa Alhamdulillirabbil Alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah menjabah doa kita bersama Amin Amin Ya Rabbil Alamin Rombongan Dekanat dan Ketua Senat meninggalkan ruang upacara Demikianlah seluruh rangkaian acara upacara pengambilan sumpah dokter ke 114 periode 2 tahun 2020 Fakultas Kedokteran Unitas Islam Sultan Agung Semarang kami atas nama seluruh panitia mohon maaf apabila dalam penelenggaran acara ini ada kurangnya atas segala perhatiannya dan kami sampaikan terima kasih Selamat bertugas adik-adikku Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabilahi Taufiq Al-Dazidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.